Pihak keluarga korban kecelakaan maut di perempatan Tugu, Yogyakarta meminta pertanggung jawaban tersangka untuk membiayai pendidikan anak-anak korban. Sementara pihak kepolisian bantah sebarkan rekaman CCTV kejadian ke media sosial. Suami istri Joko Setiono dan tuti istri Pujiyati, korban kecelakaan maut Tugu meninggalkan tiga putra yang masih memerlukan biaya untuk bersekolah. Joko yang bekerja sebagai tukang lukis jalanan jadi satu-satunya tulang punggung keluarga. Pihak keluarga Joko dan tuti berharap tersangka bertanggung jawab membiayai pendidikan anak-anak yang ditinggalkan kedua orang tuanya. Tapi kami disini mengatakan bahwa Bu Tuti dan Pak Joko Almaru masih punya anak-anak yang masih studi SD. Jadi selalu berharap ke depannya si adik Dias ini bisa melanjutkan studinya untuk pembiayaan sampai mungkin, sampai perguruan ini seperti yang diharapkan kedua orang tuanya sebelum meninggal. Sementara itu dari hasil pemeriksaan sementara, polisi pastikan Adis Priyantara sang sopir maut tidak dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Pelaku mengaku mengantuk dan tertidur saat mengemudi. Sebelumnya Adis pernah mengalami kejadian serupa di Purwakerto. Terkait beredarnya rekaman CCTV di media sosial, pihak kepolisian membantah sumber rekaman berasal dari pihak mereka. Di Purwakerto Jakarta ini ada 13 titik yang terbentuk oleh CCTV ini dan itu langsung bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga rekaman CCTV itu sama sekali bukan dari kami. Dari warga yang mengakses kemudian menyebarluaskan melalui YouTube. Keluarga korban pun mengeluhkan beredarnya video rekaman detik-detik kecelakaan di media sosial. Kalau untuk YouTube sendiri saya pribadi belum melihat ya mas saya hanya melihat beberapa dari media sosial yang tersebar itu CCTV yang ada di tubuh. Itu yang membuat kami shock sebenarnya dan setiap kami melihat itu kami selalu terngiang-ngiang. Apalagi di media sosial pribadi saya itu saya sampai ditak oleh berkumpul teman tentang kejadian ini. Sampai detik tadi pagi pun saya masih tidak bisa tidur. Beredarnya video rekaman kecelakaan dari kamera CCTV di media sosial dikhawatirkan berpotensi membawa trauma bagi keluarga korban. Tim Liputan melaporkan untuk NET.